Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kolbul awliya arsullah Kolbul para awliya, para kekasihnya adalah arasnya Allah Lebih daripada istana Aras Aras itu mencakup langit dan bumi Makanya mereka bahwa apapun Allah kasih Kekasih, kita punya kekasih, punya anak Anak kan dikasih nggak? Pasangan dikasih nggak? Ibu sayang sama lakinya Bener Suaminya pengen kopi Belum ngomong dibuat tinggal Bener Ya Bener Emang harus ngomong dulu suaminya ya? Ya Berarti nggak ngerti bahasa kolbu Cintanya masih pakai dompet Tidak paham Tinggal konfirmasi Mau buat apa bang? Gitu Mau kopi Mau teh Tapi jangan teteh bang Aduh Aduh Jangan terus bu Gawat bu Ada yang Ada yang jauh dari istri bu Saya maksudnya Baik Kalau kita sayang sama pasangan Dia terbersih apa? Kita tawarkan Bener Begitulah Allah kepada kekasihnya Punya Allah langsung kiri Caranya macam-macam Ada pakai asbab Ada pakai tajri Asbab itu dia berusaha dulu Terbuka aja Ruang untuk berusaha Ada nggak Tiba-tiba ada orang menawarkan bantuan Itu tajri Itu urusan Allah lah semua Itu cara Allah menjamin kekasih-kekasih Maka berjuanglah untuk Allah Intag surullahihan Surukum Pasti Allah bantu Kita baru berjuang Bantu pasangan kita Bantu anak Belum berjuang bantu Allah Makanya kurang dijamin hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kalau berjuang Kalau pengorbanan makan hati nggak? Makan hati Siap-siap makan hati kalau berjuang Ya Siap-siap kalau dibenci Jika kita berjuang Apakah kita berhenti berjuang Kalau ada orang mencacimaki? Enggak Ya Salah satu perjuangan kita Menghidupkan zikrul maut Menghidupkan kajian Supaya umat ingat pada kematian Ingat bahwa ada masanya Ruh berpisah dari badan Tapi bagi orang beriman Kematian adalah kesempurnaan Disebutkan dalam Al-Quran Ternyata kita dulu pernah mati sebelum ini Kita dulu pernah mati Mati itu artinya tiada Lalu Allah adakan Pengadaan pertama itulah Masa Alam nur Alam arwah Lalu ditiupkan Meninggal di alam sana Masuk ke alam rahim Ibu Ibu-ibu ngerti gak dulu Waktu anaknya ditiupkan ruh Enggak ya Punya anak Cowok Tapi gak bisa ya Berarti ibu-ibu ini sepakat Dia gak bisa hamil sendiri Gak bisa nentuin anaknya lagi Atau peron Udah Udah program Ini selama itu gak bisa Di luar sana ada orang Yang pengen punya anak Enggak dapat-dapat Tapi di dalam sini banyak yang Banyak anak Tapi dia putus-putus Kalau perlu di steril Benar Emang dunia ini aneh Begitulah dunia Ada yang mencari Ada yang gak mencari Tapi malah memutus Bapak ibu saudara yang Torikot zikrul maut Itulah yang turun Kepada Imam Al-Haris Al-Muhasibi Disebut dengan Torikot Muhasabah Apa nama Torikohnya? Muhasabah Carilah majlis-majlis Yang bisa bermuhasabah Muhasabah itu Bukan hanya Sekadar dangis nangis Tapi muhasabah itu Macam-macam Ada muhasabah zahir Ada muhasabah batin Orang awam Muhasabahnya zahir Ingat yang yang zahir-zahir Baru bisa nangis Ingat kalau hidup susah Baru bisa nangis Ingat orang tua meninggal Baru bisa nangis Tapi orang-orang Terpilih Mereka menangis Karena mereka Berasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya bertemu Seorang wali Allah Kami ngobrol-ngobrol Tentang kuasa Kuasa itu batal Kenapa Pak Kiai? Saya kira Batal itu dengan jawaban Fikih Makan, minum Menggauli pasangan Dia bilang enggak Bagi saya Batal secara hakiki Kalau engkau lupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini keras amat Ini kajian Pak Kiai Ya iya Hadis imam Bukhari mengatakan As-sauh muli As-sia muli Puasa itu milikku Jadi para Ahlullah itu mengatakan Setiap Aku lupa Kepadanya Maka kolbuku mati Jadi kapan kolbuku Ini mati Kalau lupa kepada Allah Karena ingat Allah Susah Ingatlah orang yang ingat Allah Itu guru Guru Mursi Aku bersamanya Jika dia mengingatku Maka ingatlah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Kolbuku kita boleh hidup Mulai hidup Bapak ibu yang berkata Allah Zikrul maut Adalah amalnya Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sakit Sakit mawafat Sakit mawafat Tidak ada obat Rasulullah itu Tabibul Kulu Afiatul Abdan Rasulullah itu Obat hati Penyembuh Penyakit badan Ada Sayyidina Ali Matanya sakit Disembur Pakai ludah sembuh Selamat menikmati Terima kasih.